Ketika jurnal Rizal Kofi ini beroperasi, akan ngide nih untuk membawa boneka itu kesini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, di episode kali ini kita bakal kembali lagi ke Cafe Jurnal Rizal. Kenapa harus kembali? Karena ternyata dari semenjak cafe ini buka, ada beberapa kejadian yang menimpa beberapa karyawannya. Jadi kan waktu itu sempat, waktu pas opening itu kita kesini terus kita minta izin lah, semacam penelusuran dan lain-lain dan kita ngobrol-ngobrol sama ada disini. Dan mereka sudah mengiyahkan, tidak akan mengganggu dan lain-lain tapi ternyata ada beberapa yang merasa diganggu oleh sosok-sosok yang mungkin saja baru atau waktu itu, waktu kita kesini kita belum sempat ketemu atau ngobrol-ngobrol. Dan ada satu hal yang menarik, dimana ada sebuah barang yang kita bawa kesini sebagai aksesoris di cafe ini yang ternyata bawa teror di Cafe Jurnal Rizal. Nah, bakal seperti apa? Kalian terus ikutin Jurnal Rizal episode ini. Karena ada hubungannya dengan hantu-hantu Belanda kayaknya, kita panggil Peter KS juga untuk datang malam ini. Halo, kita dari tim Artis Pizza dan Jurnal Rizal. Mau ceritain pengalaman ya? Pengalaman yang ada disini, selama kita kerja disini sih. Pengalaman-pengalaman yang... Gimana ya? Ya, setelah syuting Jurnal Rizal itu ya? Semenjak itu, ada kejadian hal-hal yang aneh gitu sih. Kayak dalam diri kita atau teman-teman juga banyak gitu. Iya kan kebetulan, saya di admin warehouse, kan di bawah kerjaannya tuh, di meja bawah lah di gudang gitu. Dekat sama tempat gudang yang belakangnya juga yang ranjang-ranjang itu. Kalau di belakang situ mungkin dijadiin waktu mati lampu. Waktu mati lampu. Jadi waktu mati lampu, kan kondisi udah ada boneka... Apa itu namanya? Ya, boneka yang di bawah lah gitu. Emang anak-anak juga, awalnya boneka kan agak di kanan. Terus lama-lama kok di kiri gitu. Terus sama kalau pribadi sih, ngerokok. Jadi ini lagi ngerokok, emang kondisi lagi gelap. Ya anak-anak lagi di bawah juga ada. Tiba-tiba pas ngerokok mau kebalik. Aku yang kebalik itu kejadian. Kejadiannya dua kali. Dua kali kejadian kayak gitu. Cuman kalau dari temen sih, kayaknya bareng sih. Waktu itu pernah sama Sako, lagi ngobrol di sofa. Tiba-tiba jatuh itu. Tiba-tiba jatuh itu. CEO apa sih? Oh iya? Iya, papan CEO itu. Malem-malem. Malah kan pake 3M. 3M cuman copot. Dang! Pasang lagi, copot lagi. Dang! Terima kasih. Kalau dari Bay? Kalau dari saya sih, dari toilet yang basement itu ya. Toilet bawah. Iya, iya, iya. Itu saya sama Teja sih, gue sama Teja yang ngalamin itu. Awalnya Teja sih, ada. Jadi dia lagi mau ke toilet basement itu yang bawah. Mau buang air besar kebetulan. Terus kan kunci, pintunya kan cuman pintu. Terus kunci nya slot. Slot dari dalam. Jadi kunci nya dari dalam gitu. Terus, Udah selesai nih. Udah buka dong mau keluar. Buka. Slot tidak dibuka. Terus pas mau didorong, kayak ada yang ngehan gitu. Jadi gak bisa dibuka. Kayak sampe Teja tuh nelfon gue kayak, Miss, dia nge-call gue. Gue lagi di atas posisinya. Dia nge-call tapi di HP gue tuh gak masuk gitu. Cuman ada notif doang, Teja miss call. Terus kayak akhirnya dia dobrak, dobrak, dobrak. Gak bisa juga. Dia tuh kalo gak usah ngerokok dulu sebatang ya? Iya, dia ngerokok. Dia ngerokok. Dia ngerokok juga gak bisa. Akhirnya gak tau dia kenceng lagi dulu. Baru bisa. Jadi kayak ada yang... Iya, kayak ada yang nahan gitu dari belakang. Pas mau keluar, kayak di hadang gitu lah. Kalau cerita saya tuh, kalau pagi-pagi kan suka buka pintu nih. Buka pintu. Pas buka tuh kayak... Ini yang depan. Ini yang depan. Ini pagi-pagi nih. Masih gelap. Postisinya tuh kayak ada yang ngeliatin. Banyak yang ngeliatin. Kan kalo ngeliatin tuh kerasannya beda ya. Terus kalo di bawah... Kayak ada yang nabrak. Jadi kalo kita jalan. Kayak ada yang ngap gitu buk. Jadi kayak... Kayak angin. Kayak tapi kak ngap gitu kan. Terus sama... Waktu kemarin. Waktu Juna Risa Takeway aja. Pas mau pulang sama Sako disini. Ada yang... Ngebisikin. Pergi, pergi. Langsung Sako bilang... Iya, iya. Ayo pergi, iya. Pergi. Nah, itu aja sih kalo Sama. Kau Arlondi pernah ngerasainnya gimana aja? Sama kayak Teijer. Oh, enggak. Kayak lagi bibis. Terus kayak... Siapa sih? Kayak ada orang. Kayak ada yang... Gimana nih? Kayak ada orang aja. Kayak yang gitu tuh. Dari Tauran kan ada Tauran Jenteng gitu kan. Kayak ada yang gitu. Kayak itu aja sih. Pengelang pribadi sih ya. Barusan kalian udah liat... Kejadian-kejadian apa aja yang terjadi... Di Cafe Juna Risa. Jadi... Kita gak usah ceritain dari versi kita. Tapi langsung sama yang... Kerja disini. Yang bersangkutan. Yang stay lebih lama disini daripada kita gitu. Jadi mereka bisa cerita langsung apa aja sih yang terjadi disini. Nah... Kayaknya sih kita bakal langsung... Menelusuri bagian bawah. Dimana konon katanya di bagian bawah itu yang banyak terjadi... Hal-hal yang... Menyeramkan gitu. Tapi saya gak mungkin sendirian. Jadi... Hari ini saya mengajak... Indi. Niko. Aangga. Ada Riri. Dan Kakang. Hooray. Nah coba liat. Nah... Kita sekarang ada di Cafe Juna Risa. Karena ternyata... Ada beberapa keluhan nih. Terutama di bagian bawah. Seru. Seru. Nah... Mungkin... Mungkin aja pada saat waktu itu kita penelusuran disini... Kita belum ketemu sama sosok-sosok itu. Ya... Itu baru atau enggak? Sekiranya. Baru kayaknya. Enggak maksudnya... Yang waktu itu enggak ada kan? Pada saat kita penelusuran. Jadi... Kita cari tahu udah langsung. Sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh informan... Yang kasih tahu... Ke kita kejadian-kejadian apa yang pernah terjadi disini. Dan juga ada satu barang juga nih... Yang menarik untuk kita bahas. Itu ada di bawah. Yuk. Ke bawah. Ini.. Coba-coba dulu. Coba-coba dulu. Coba. Bisa. Menengar cerita teman-teman yang bekerja di jurnalista coffee. Katanya ada ini tadi yang diceritain siapa? Mas Depan Ada orang yang pipis disini Ya, yang kekabur mandi menggunakan kemarin mandi ini Udah mau beres teh Ada yang nahan dari luar, jadi ga bisa dibuka pintunya Katanya seperti itu Pintunya kan dari keluar bukanya, jadi ada yang nahan Nah, menurut aku mah Dia lemas belum makan, jadi ga bisa buka pintu Cacat memak Makanya memak Memang bagian dibawahnya mau menjalankan sih Karena memang tidak terjamah juga ya Hanya ada bagian kecil yang terjamah lah di depan Tapi orang yang datang disini jarang Aktifitas disini ga ada Orang-orang juga Ya mungkin hanya ke toilet Cuman sebatas itu, kalo malam juga Keduganya kayak gini, gelap Itu ada kunti ya? Iya, banyak lah disini Ini ada kunti ya cipu Waktu penulisan pertama, yang pertama itu Memang ada kunti sih Di bawah, tapi di atas Gak ada, gak mau, gak tau kenapa Kisah satu dari kunti itu bisa jadi ga? Atau ada sosok yang lain? Ada yang jahil sih Konsep dasar kunti lanak kan diciptakan untuk menjahili manusia Konsep Tapi yang mana nih yang jahil ya? Tapi yang mana nih yang jahil ya? Di situ Hehehe Jangan Jangan ngamun gitu Cik Bajang Hehehe Hehehe Menjah Hehehe Menhatkan Anak Menatam Menatam Yang sering ngejahilin yang nahan pintu aku itu siapa? Kamu ya? Tidak jahil Tidak jahil Terus siapa yang ngejahilin temen saya? Gatau Oh Ya kamu juga ada gapapa Aku juga ada gapapa itu ya Habisnya cowok semua Kayak Gini Suka cowoknya gimana sih? Ini suka Ini cowok-cowok semua lah Ini putih banget nih Ya Tapi memang suka jahilin Suka ke atas ngejahilin di atas juga enggak? Atau cuma hanya disini aja Lihat-lihat Lihat-lihat apa yang dilihat? Cowok Di atas suka yang ke atas ya Kasihan orang lagi mau kerja Yang dibangguin Kecuali cuan kalau enggak Duit yang dibanggu-anggu Kan udah beda-beda udah sendiri-sendiri Kamu alamnya juga udah beda Kalian banyak temannya tuh di atas Sama-sama Sama-sama Bukan temen saya Hah? Bukan temen saya Kamu? Cari itu temen Nggak mau temenan sama itu? Kenapa? Saya mau ngajak mereka Ngapain? Ngapain? Mau ngajak mereka disini Nggak mau Tidak takut sama kamu juga Ngapain Ya ngapain Main sama temen-temen kamu aja ya Bukan Kamu temen saya Ya kamu maunya ditemenin siapa? Di cowok Isok nih cowok ada mau yang mana? Tidak mau Tidak mau Terserah pilihannya Ada yang buat ikunisan tapi Ada yang suka disini Si Barsia Yang tadi cerita Barsia tadi ceritanya? Yang tadi cerita ya Yang tadi cerita ya Boleh Buker aja deh Oh namanya cerium Wah Komis Komis Ini mau mana? Nih sama yang ini aja ditemeninnya Siapa? Ini Pak Komis Mau? Baik Baik dong Pak Gertet Wah Gerti lagi mah Di tempat Di tempat Banyak temennya Cuman di dite Tidak Tidak Ya Ayo tinggalin 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 Ikut aja Liat dulu Tempatnya dia rame Bagus Disini gak ada temennya Baik 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 Serius Ya Hehehe Tolil 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 Ya ikut dia aja ya Gak sediam disini Kasian yang kerja Jadi kamu juga punya temen Kayak bongjung gitu manges Cuman Yang lain bawa kamu disini Soalnya gak ganggu Kamu emang ngeganggu Liat dulu Jadi Mulai Membanang Cicing Di jawa Isi Nanget Tunggu Ini Lu Ikut aja ya Ya Tuh Neku Neku Ikut Assalamualaikum ayo kakak ya sih biasanya gitu yang suka jahil dan ganggu mah ya perempuan-perempuan jelek gitu salah satunya yang barusan kalo yang lain sih yaudah cuek aja gitu sama dunianya kalo yang barusan masih coba interaksi sama orang karena ngerasanya dia sendiri bergabung sama yang lain makanya barusan ngobrol sama kumis langsung dirus ada cerita apalagi kalo disini ada jadi untuk beberapa orang yang harus dateng lebih awal yang megang kunci biasanya ketika masuk tuh kalo rame gak keliatan ya kita juga kalo rame gak takut ya kalo tiga dateng sebagian pertama dia harus buka suasananya beda pastilah keung lah ya rame juga bangunan lama terus walaupun sempet difungsikan seperti ada yang bikin usaha juga terus sempet pasangnya juga lumayan lama kan ya wajar lah kalo kayak gitu terus tempat yang sebelah sini jadi disukai mereka ya wajar karena jarang di kunjungi terus ya cukup yang paling di lampuan mungkin lah ya berair juga ya lembab lembab kotor sih kayaknya gak akan setermin ya ya air lembab kotor sama mereka suka pisang yuk kita ada banyak putih disini yang mau temen-temen jururisnya yang mau pipis disini Bismillah ya jadi ada cerita-cerita lagi dari yang arja atau yang menempati disini lah ya katanya kalo kalian liat episode sebelumnya kalo yang belum nonton nonton dulu ya waktu kita penelusuran disini ada satu sosok yang minta roko alias roko lah ya ternyata setelah syuting itu beberapa hari kemudian ya semingguan lah 2 minggu kebetulan ada temen bawa roko lintingan gitu terus saya minta udah nyalain sepen aja karena dia minta ya udahlah syarat aja gitu iseng-iseng lah ya udah gitu ternyata dikasih tuh bukannya bilang kan dia mau jagain ya kalo kalian inget nanti sih jagain lah gampang jagain mah nah itu tipe udaya muslihat lukman luk seperti itu tuh guys itu guys ini jangan dipercaya ternyata terulang lagi bukan terulang ada kejadian lagi dan kita langsung nangkepnya si ini lagi nih sosok ini lagi jadi ada yang lagi merokok yang kerja merokoknya jatuh apa pindah sih? pindah pindah jadi kayak baranya dimana baranya ini baranya kan ya nantinya simpen ya di asbak tsss galamnya tiba-tiba benda gini kan dia main non-phone iya pas balik-balik mau diambil rokoknya jadi ngebalik gitu ngebalik jadi baranya disini baranya di tempat di luarnya di luar asbak kayak gini kan kalian astagfirullah ya insyaallah disitu gak ada orang lain kira-kira dia mungkin temen-temen yang lain tapi ternyata gak ada siapa-siapa dua kali dia akan jadi kalau sampai ada kejadian kayak gitu gak lucu ya udah gak lucu lah ngeganggu lah ngeganggu mau ngeganggu aktivitas orang-orang kata pas ngobrol itu juga langsung ke bayarnya itu sih si bako si bako yang lain-lain sebenarnya yang di dalam kalau kalian kembali lagi nonton yang nonton episode sebelumnya malah aman-aman aja ya retun teram enak lah gitu walaupun ya akan memang jarang didatangin jarang ditempatin jadi keeng lah ya bahasa sunanya mas cuman gak ada tuh biasanya ada yang nyangkut atau apa jadi alhamdulillah ya iya iya ceritanya pas cerita yang suka si bako itu ini saya harus introgasi sih gak lucu iya kok iya kok bener oh sayap siap 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 nah ee menambah kecurigaan ketika kita panggil coba panggil dianya takut dianya gak mau nih gak mau nyamperin kita pernah pernah ketawa aja ya kita juga kan cuman nebak-nebak ya berarti kan ah mah emang kalo ngaco lo allo diberet masih beret samari si madu maksudnya lain jadi katutulian bahasa itu diberet dengan harga nungkul awalnya emangnya diberet tapi ayo jadi juga gitu jadi baru dapet ngisi dua kali terus dia masih masih di kemah yang nyam aku tahu udah ayo tapi itu cara itu nyamarin beret halus cukup sekali diberet itu karunya makan beda dan diberet 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 atau kemana berarti dua kalinya yang ditanya menurut sungut mana yang udah bau atau hal itu itu beda jadi beda batur nangkap nah diberet diberet nah orang makan meret nah syarat lah itu ngarawawu orang datang diberet orang amit tapi kalau jadi itu itu kan banyak batur mata apalin mungkin itu orang dititah pindah orang itu mana kan ini itu anak kemana itu gak anak kemana biasanya rumah begitu nyokotan untung di sisi jalan biasa nyokotan tidur yanu di luar beda ya tuh mau bisa asuk deh kek cicing dia baik baik tak pintong gitu karena tim ini diajak ngobrol dengan hargaan aku maha nyangat nyerek cicing didepek cuma dengan dirimu luar weh di sisi jalan tak keuntung cokotan gak ganggu gak digerau weh kata bodak latihan ternyata diganggut api penuh karek di bawah nyak 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 sopak menang juga tapi awas yuk sebelum masuk juga dia udah ketakutan begitu sih sebenernya mamie 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 mungkin dia juga takut diusir terus dia gak tau di mana jadi sil nyatain lah gak tau nya namanya juga juri kayak gitu sih kalau di dicoba di awal indikasi ya ngerasa nyatainya kita jadi punya utang minta lebih mau udah hahaha bengkong 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 tinggal satu barang-barang sama semua ada cerita juga di atas yang ketika orang datang pertama itu pas masuk kayak ada bukan seringnya kita juga di beberapa tempat Tapi aku ini di Subang kalau rokok. Aku lagi megang kan ya? Bukan aku, siapa yang? Yang antarnya, guide-nya yang megang. Lagi megang rokok kayak gini. Tiba-tiba kayak ada yang ngintil. Terus gak lama ada yang komunikasi. Oh yang rokoknya? Oh gini jurik begini rokok. Oh gini. Masih banyak. Ya mungkin bukan hanya rokok. Tapi memang gak. Kadang mereka. Saya dari Yuna. Tadi kan cowok-cowok udah tuh ngebahas bagian belakang. Terus bagian tengah di ruang yang lantai bawah ini. Nah ini ada satu cerita. Lo ngapain sih? Ada satu cerita. Ada satu cerita. Melihat permainan ini. Lanjut dong? Orang. Orang kuda. Kuda naik orang. Iya salah. Namanya kuda. Jangan main puncana. Jadi beberapa bulan. Enggak deh ini. Beberapa tahun. Atau satu sampai beberapa bulan kebelakang itu. Aku tuh dikasih sebuah boneka oleh seseorang. Gak akan aku sebutin namanya. Cuman aku pernah posting di Instagramku foto boneka itu. Karena ada juga di salah satu buku aku. Jadi fotonya ada di salah satu buku aku. Dan beliau memberikan boneka itu ke aku tuh gara-gara. Katanya boneka itu bikin teror. Nah terornya adalah konon. Katanya boneka itu pernah. Jadi si orangnya itu. Orangnya orangnya lagi gitu. Dia juga dapat dari siapa gitu. Ketika sedang sebayang. Tiba-tiba melihat bayangan boneka yang di jalan. Kayaknya bukan pintu gitu. Makanya dikasihin takut. Gara-gara dia juga merasa takut. Sama boneka itu. Terus kamu menerima nomor aja? Ya mungkin ya. Aku pikir kalau misalkan sosoknya lucu gitu kan. Bisa temen Peter CS gitu kan. Karena bonekanya ya pas dipotoin. Tetapi tidak lucu. Ya pas dipotoin eh boneka Belanda kan. Itu lucu banget. Dan memang dia lumayan mahal gitu ya. Itu kan antik juga. Ya lucu juga ya buat di pajang. Tapi ternyata waktu pas waktu itu dipajang. Itu bikin aku takut. Lumar di kaca kan? Iya. Lumar di kaca kan. Kok jadi gak tenang gitu. Apalagi waktu itu pas. Ya belum nikah sih dikasihnya. Cuman udah gak tenang. Tidur juga udah gak tenang. Akhirnya aku nelfon si kakang. Kang. Mau gak ini ada boneka nih. Aku kayaknya berat deh disimpen dirumah. Lo simpen dirumah kamu ajalah gitu. Lo simpen dirumah lo aja. Ya udah boleh boleh deh gitu. Dibawalah sama kakang boneka itu. Terus dipajang si boneka itu dibingkai gitu. Nah waktu itu disimpen dirumah Kang itu. Ambu katanya denger suara perempuan menangis. Terus ada. Waktu itu rumahnya lagi dikerjakan gitu ya. Si pekerjanya juga bilang bahwa denger suara perempuan menangis. Ketika Jurnal Risa Coffee ini beroperasi. Kakang ngide nih. Untuk membawa boneka itu kesini. Mungkin dia juga sudah tidak kuat. Mungkin ya. Sebagai hiasan gitu pajangan. Awalnya disimpen di atas. Tapi kok katanya anak-anak yang kerja disini merasa tidak tenang. Dan kayak merhatiin gitu bonekanya. Terus dibawalah akhirnya disimpen di bawah sini. Karena tempat ini juga nantinya akan jadi base campnya Jurnal Risa alias studio. Dimana kita kalo bikin konten tuh bakal disini. Untuk Q&A dan lain-lain lah. Nah ini masih dalam proses pembangunan lah belum meres. Terus disimpen lah disini. Dan itu ternyata membuat orang-orang disini juga merasa takut. Dan konon katanya merasa boneka itu juga bergerak. Kalian mau lihat bonekanya seperti apa? Kita langsung nyamperin aja dunia. Lu jangan masukin apa-apa dulu. Iya, iya. Oke masuk. Nah akhirnya. Kenapa akhirnya dimasukin ke ruangan ini? Karena ruangan ini sebelum jadi studio-nya Jurnal Risa. Ini tuh dipake sembahyang. Sama yang kerja disini atau kita-kita yang lagi datang kesini. Jadi ya udahlah. Jadi biar disembahyangin. Maksudnya kita sembahyang ada disini. Jadi berharap tidak macem-macem. Tapi masuk ruangan ini kok merinding ya. Seperti... Kasian yang lagi soalnya. Iya. Kalo aku sih mungkin agak-agak tenang ya. Ini bonekanya. Iya. Aku juga kalo lagi mandi di kamar kamu. Takut. Iya kan? Berasa diliatin. Berasa diliatin. Dan disini tuh ada foto anak kecil. Ini sebenernya foto di dalamnya itu propertinya Kakang. Waktu itu aku sempet foto pemotretan boneka ini untuk dibuku itu. Aku minta beberapa properti yang Belanda-Belanda gitu. Akhirnya ada foto ini. Dan ternyata setelah diperhatikan. Kenapa Kakang akhirnya masukin boneka dan fotonya dalam box ini. Karena dia bilang. Aku mirip ya. Lagi ada kemiripan. Dari tadi kamu udah gak tenang. Kenapa? Dari tadi di atas kayak udah. Kayak. Ada satu sosok yang udah tau bakalan dibahas gitu. Kenapa? 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 Apa ya? Biar ngomongin kok. Kayaknya kita gak bisa coba tiga ya. Bisa. Tanya aja. Yaudah aku berdua aja. Bisa gaik. Bang siapa? Bang siinya gitu. Bang siinya tuh. Bang siinya hu pegar. Bang siinyaNo. Halo, selamat malam. Bisa bicara? Cerita dong. Kenapa? Sakit. Kenapa sampai sakit? Ya, ya. Buna diri. Ya. Ya. Coba. Coba, Kakak, tolong ditotok yuk. Toh, abrak mau. Ya, abrak. Ya, abrak mau. Boleh Sini Sini Sudah sakit Biar tidak sakit lagi Sudah tidak sakit lagi Kamu sudah lakukan masalahnya Sudah Kamu yang ada di sini Iya Iya Kenapa kamu sendiri ya Kamu Kamu coba bangunkan saya Kamu juga membuat teman-teman kerja saya takut Iya Tapi Keadaannya tidak memungkinkan Untuk kamu tinggal lagi di rumah saya Di rumah dia aja mau Tidak Ada pengganggu ya di sana ya Kalau di sini kamu tidak senang Kenapa Pokoknya banyak seperti kamu di sini Mereka jahat sama kamu Di sini kan ada jodis Di sini kan ada jodis Di atas Di atas Di atas Tidak Tidak Kalau tanpa itu Tanpa Monica ini bisa kan Tanpa Monica ini bisa kan Kalau Kalau bonekanya saya kubur Tidak apa-apa Biar kamu bawa Tidak Tidak bisa Saya cari tempat ke Tidak apa-apa Tetapi tak apa itu Iya Iya saya cari tempat lebih bagus Tetapi mau Mau Ini mau tempat disini Kamu lihat Ada gak tempatnya? Berarti ada teman? Nanti ada yang menghampiri kamu Nanti Kamu Anak perempuan Tapi Seperti perempuan Tidak Kalau kamu pikir Kamu itu Sedih sekali Kami semua Sedih Tapi tidak Menangis Kalau mau ikut Boleh tidak Tidak apa-apa Boleh 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 Itu Bicara Tidak Saya tidak dengar Bicara terlalu kecil Iya Bicara Enggak Oh Tidak Bicara 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 Jangan main, nanti Jansen main, nanti rebut dari komp, dia kan suka sekali. Ya, dia laki-laki, tapi seperti perempuan. Ah, saya tidak suka itu air mata, tidak suka. Sudah menangis lagi ya. Kalau kamu mau punya teman, tidak bisa menangis lagi. Jadi kamu ikut sama dia, ya? Ya? Tidak usah paksa. Tidak paksa. Dia tidak mau, tidak usah. Ya, ya, ya. Mau atau tidak? Ya, mau dia. Tapi tidak boleh menangis ya. Siapa dia nama? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa ya? Tidak usah. Tidak usah? Ya, tidak usah. Tidak usah. Zidak usah. Misah 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 itu Ya ya Misah boleh ikut sama teman-teman yang lain Tapi tidak boleh menangis lagi Ada itu, ada susu Misahan Ya nanti ya Ya Nanti saya bawa dia Nanti saya silik Ya ya Kamu ikut dia ya Ya Susu Susu Oke jadi tadi kita sudah sedikit mediasi dengan Siapa namanya tadi Misah Misah Tadi kan dia bilang Bonekanya Dia pengen bawa Karena Dikasidaya mama Tapi kalau melihat ini sih Kayaknya sih tidak terlalu lama sih ya Cuman mungkin Menyerupai atau mirip Dengan yang pernah dia miliki Dan Kalau bisa digambarkan Kayak gimana sih ah Mungkin teman-teman yang di rumah pengen tahu Tidak jauh dari itu sih Si foto yang sebelah Oke Jadi di sebelah Jadi di sebelah kakang umur foto ya Umur foto Jadi cara minta property Langsung nyari foto Dan seperti itu Dan kurang lebih seperti itu Tidak kecil Iya Kayak kakang Kayak kakang Kayak kakang Dia selalu Pas dilihat Tapi suaranya tiba-tiba Jadi kayak berisik aja Kayak lagi main sama bonekanya Seru sendiri Seru Nangis Ngobrol Sama Kalo di kamar sebenernya gak apa-apa Cuman suara itu Pas dipindahin Ke ruang tamu Bayi sih Walaupun Akan juga nangis terlalu Walaupun Apa ya Kayak gak dibukain Gak disedariin boneka Cuman gak mau ngeliat ke boneka itu Terus nangis pasti Makanya yaudah dibawah dulu lah Kalau bedanya ternyata ya beda Itu juga sih yang terjadi sama aku Ketika ada di kamar Gak tenang aja Kebangun terus Terus Kan si Disimpan di lemari kaca gitu Deket Kamar mandi Dan Setiap lewat Situ udah pasti Tek-tek gitu Pasti liat kesini Jadi ada 2 boneka kayak gini Yang satu tuh Baru Yang ini emang Boneka lama gitu Yang baru itu Kosong aja Gak ada apa-apanya gitu Tapi begitu liat sini Kosong banget gitu Kayak Ada sesuatu yang berbeda Dari sini Nah Pak Kalau misalkan Kayak tadi ya Si Misha ini Dia merasa Dia udah connect Sama si boneka ini Terus harus di Pengen bawa-bawa terus Itu gimana sih gitu Iya Jadi Namun balik lagi ke Selalu dia Di akhir biasanya Naik Kejadian Yang Menimpa Sama dia Pas kejadian itu Benda yang paling Bikin dia Kerasa nyaman Itu ya boneka itu Jadi Dia kan nyari sosok yang bentuknya sama Buat Bikin dia lebih tenang Jadi si boneka ini yang dia Oh ini yang bikin saya tenang Jadi dia bareng-bareng sama boneka itu Jadi kayak media juga Jadi bukan berarti dia merasuk kesitu terus Gerak-gerak gitu Seperti Yang kebanyakan Bikin orang Tahunya gitu Gila Makanya dia yang gerakin ya Iya Dia kan memenin Kalo kamu ngerasanya gimana nih Pas tadi mediasi Dingin banget Dingin banget Terus Diatnya kayak Kayak Dari Kalo sekarang Kalo broken home Gini Makanya Si orang tua nyatanya kayak Ini boneka Gia Kalo gak ada Temuannya gitu Jadi Sayang banget sama Ya baru kali ini sih Ketika ini mediasi itu Gak cerit-cerit ya Kalem Bagusnya 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 Pertahankan Tadi kan dia menolak untuk ada di sini Kira-kira kenapa sih Mungkin karena tempat baru juga Yang tinggal di sini Agak-agak Gak welcome Gak welcome sama dia Terus ada Yang dari Hantu-hantu Londo Sama Primi Mereka Mereka Kira-kira kok yang paling menolak Gia itu Untuk ada di sini Siapa? Gak menolak Menurut aku main Gak menolak Cuman Gia dianggap gitu Dan Gia merasa Takut Takut sama Ya Karena emang Biasa sendiri Dan gak mau bersosialisasi Kalau mau bisa Enggak Ditambah ya Hantu yang ada di sini kan Kutilanak dan segala macem Di tempat yang tadi Menurut-menurut aku main Gia aja yang gak nyaman Bukan ditolak sih Saya sih udah mulai menolak Barang-barang kayak gini Karena memang Ya ada bayi juga di rumah Terus Peter CS pun bahkan Aku larang buat dateng lagi ke rumah Untuk sementara waktu Karena anaknya Nangis-nangis terus Kalau dapetnya kayak gitu Makanya Aku menolak Nah Kumpul kita masih Di sini Terus kumpul-kumpul Tadi kalian udah bahas Yang di belakang kan Gimana sih Akhirnya mereka Ya Salah satu perempuan Yang di belakang Yang di belakang dulu ya Dari belakang mah Ya sama Merasa Sendiri Terus Cari Ya dia suka sama Salah satu cowok Yang ada di sini Hmm Oke Akhirnya Tadi kita tawarkan ke Mau 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 Bukan Mau lagi Yang di sini mau gak Tahan Tahan Aduh Terus ini mau dikembalain dong Gak masalah sih Sini aja ya Udah aman Udah aman Namanya Namanya Ada kemungkinan diisi lagi gak Udah 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 Kalau Yang aku tau Ketika barang udah Ada isinya Mau dikembalain Tersuka Jadi lebih Gampang keisi lagi Biasanya barang-barang gitu ya Jago juga Salih Antik loh Ini spesialis barang Di rumahnya Kalau main ke rumahnya Sof Ini Colektor barang antik Sof Barang antik Sof Kita kan Apanya yang antik-antik mah Apanya tadi ya Katanya suka gerak ya Apanya tadi ya Katanya suka gerak ya Lebih kayak Ini ngegeser Siapa ya Ada yang cerita Ngegeser jadi Disimpan di bojok Terus Cuma gitu Masalahnya di meja Saya di atas Apapun diturunin ke bawah Disimpan di meja Terus Terus Udah di posisi paling bojok Ngegeser Itu doang Itu doang Oke Tapi proteksi sih Kayak di kanan Ada satu lagi boneka yang bikin orang-orang rumah saya takut Dan itu dari Kakang Itu replikanya boneka Annabelle Yang nanti akan saya bawa ke sini Karena orang tua saya sampai takut Mama takut banget Itu asalnya boneka dipajang Akhirnya dia masukin ke dalam lemari Pakaian Di pojok Disumputkan Iya Terus Si driver yang suka nginep dan didekat boneka itu Dia ketakutan Katanya Asa diperhatikan Asa ditinggalin Akhirnya Akhirnya gak tau dibawa sama Dimas kemana itu boneka Tapi nanti bakal aku simpen juga di sini Jadi orang-orang lagi bisa lihat Iya Buat propertinya Juna Risa Nah Mumpung kita bahas-bahasannya soal anak Belanda Kayaknya gak abdog Kalau kita gak manggil meet Peter Chess Malam ini Karena saya juga udah lama gak ketemu Dan gak ngobrol-ngobrol Gimana reaksi mereka soal anak perempuan ini Angga aja namanya Eh enggak Aku yang enggak Aku yang enggak Kenapa? Tawa sih Ya langsung gantian aja lah Aku cuma segera dong Kalau yang scene Orang setelah Angga boleh panggil William online Karena dia kayaknya paling Kejaksana nih Lup onto Jadi aku panas Ya black Tech Kayanya normalnya nih ikut Ikut Tekut Tadi juga si Marian bilang normalnya Selamat malam, halo, selamat malam, hai, aku tahu kamu suka ngintip-ngintip ya, tapi tidak saya izinkan masuk ya. Tenanglah, nanti suatu saat kamu boleh main-main lagi ke rumah ya, sama Ari, itu Ari suka digangguin ya. Supaya Ari tidak diganggu wanita jeleng ya. Siap, 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 siap. Oke, tadi kamu sudah lihat Miss, ya? Bagaimana kalian? Tidak apa-apa? Dia masih menangis? Sedikit. Iya. Bersama siapa, Disa? Masih seperti rambing. Kesana, kesini, gitu? Banyak teman, tapi dia mau main-main saja. Oh, tapi kamu akan baik sama dia ya? Tidak tahu. Tidak tahu? Baik. Masa tuh. Bisa temani dia nanti dengan Marian, dengan Peter, Jansen? Bisa berumah lagi. Bisa berumah lagi. Bisa berumah lagi. Nanti, kapan-kapan. Nanti, ketika ada wanita jelek di rumah, aku akan panggil kalian. Ya? Tidak takut, kan? Kamu kalian berantuk? Ya. Kamu? Kamu? Tidak. Kemarin ke platform di belakang dari atas. Pas di kamarnya Ari? Ya. Tidak, Pak. Ya, ya? Nanti kalau suatu saat kalian main lagi ke rumah saya, kalian tidak boleh bikin Ari nangis. Kalian harus ajak main. Dan usir wanita-wanita jelek ya. Ya sudah, saya mau bicara sama yang lain. Tidak, Pak. Pijaksana. Diri, nggak usah pegangan tangan, boleh panggil. Tadi bilang. Aku nggak mau ngapakan. Ya, Ari sun aja Janssen. Aduh. Mana misi? Takut jatuh. Emang aku dengaran ngomong? Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Enggak bilang apa sih? Enggak. Enggak. Masa aku diem-diem, Pak. Aduh. Jari patung doang nih. Juna Risa. Kehadiranku sudah cukup. Hehehe. Boong guys. Ay. Enggak. Ayudu. Hi. Hi, Om Pong. Hihihi. Aku suka misa. Oh. Oh, kamu suka misak atau suka bonikanya? Pinjam serta Nanti kamu harus baik sama dia ya? Aku suka sepertinya Kamu harus baik sama dia, kamu temani Aku akan lindungi Kamu sudah dewasa ya, sudah besar sekarang Tapi orang besar, bikinnya tidak ongkong Tapi walaupun kamu tetap panis Nanti kapan-kapan main perumaku ya Tidak 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 Nanti saya panggil Tapi tidak boleh ganggu hari Tidak ya Tidak Nanti aku ajak bisa Asal dia tidak bikin Takut Katanya kalau ke rumah Risa Tidak mau pulang lagi Jangan 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 Kalau tidak pulang lagi tidak boleh Tidak 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 Tapi tidak Dalam ini kayaknya gak lengkap kalau gak ada mamat sama ujang ya. Best friend, forever! Soalnya londo-londo semua coba yang asli inlandernya. Kecang selalu semangat. Ujang tuh kalau dideskripsikan, cocoknya kayak gimana sih, A? Jadi... Oh ya mau gimana? Ini yang lebih kelimis. Sebenernya cocok dengan kepribadian sarangnya. Betul sekali. Betul sekali. Bener, bener. Kelimis-kelimis kurus. Duh. Kan dia lomba terus kelimis terus. Ini kalau misalkan... Mungkin yang lain belum tau dari episode sebelumnya. Dia tuh kayak gini kenapa? Jadi... Aduh. Ya udah ngadongin gue lah. Kalem lah. Jadi kalau yang sempat liat di episode sebelumnya, kita datang ke rumah yang... Cuma mengerangkan waktu itu datang dia... Kayak lelah terngomong... Kayak lelah terngomong... Kayak lelah terngomong... Maksudnya dia yang ngobrol... Nah dia nih... Mencikari Daya Tahas itu dulunya. Ehm... Persaingan bisnis lah. Jadi... Dia megang beberapa berpuat. Cisanya orang lain yang udah... Karena dia laku banget... Sama saingannya itu... Aduh. Maaf ya. Maaf nih. Tapi santai. Weh sih. Gara banyak sudah menerima. Makanya... Dia selalu megang gini teh. Sebenernya bukan... Nambut banget. Ininya ngambut kaki. Gitu. Gitu. Ya, nggak aja. Cek. Tung sedih ya tuh. Tuh. Ya. Ya. Tau lenda lobak. Pertama yang ketutupan. Ketutupan cepat. Terus... Kupanya tadi dengan itu... Budak lu tadi? Budak ku bahas itu mereka seharusnya. Budak itu mereka mereka menekun! Budak itu menekun gimana. Budak itu... Budak itu jelajinya. Budak itu jual. Budak itu jelajik. Budak itu jelajik. Aduh. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. 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 Jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. acaranya jurnalisa tuh kok gini, kok gini. Udah, nikmati aja ditonton aja, kalo ada yang bagus boleh, kalo nanti juga biarin aja gitu ya. Ada pesan gak? Ini abis ini Riri bawa ke Jakarta ya. Di kamar kamu. Di kamar kamu. Di studio kamu. Ya udah, nanti mudah-mudahan studionya jurnalisa juga bisa segera beres, rambung. Jadi temen-temen yang datang ke jurnalisa coffee nanti bisa main-main juga ke studionya sambil ketemu wanita ini. Terus nanti juga kita bakal bawa replika Anabel itu kesini. Dan kalian bisa mungkin berinteraksi langsung dengan mereka. Ya udah, jangan lupa juga untuk selalu nonton postingannya fanpage jurnalisa di Facebook. Karena kita seminggu dua kali tuh update segala macem tentang lebih ke vlog sih. Tentang diri kita masing-masing. Kemudian kita bisa terus keliling-keliling lagi mencari tempat-tempat yang bisa menghibur kalian. Dan memberikan pelajaran juga buat kita ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan salam balik kemarau untuk mereka. Terima kasih.